hai 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 Halo sahabat kesemuanya jumpa lagi di channel saya channel prediksi sepak bola ya oke nah pada kesempatan kali ini saya mau memprediksi pertandingan buat tanggal 18 Januari ada pertandingan Borneo FC lawan versi Bandung kedua tim yang menurut saya kemarin ada sedikit konflik ya tersebut Borneo sama versi karena ada transfer yang kurang begitu jelas mengenai Indra Mustapha Borneo sempat mengklaim kalau Indra sudah bergabung sementara dikasih juga Indra nya sudah masih ada kontrak yang belum selesai belum tahu pelanjutannya di sini masalahnya ini Hai yang jelas ini dua-duanya cukup tim yang cukup besar karena dua-duanya punya modal yang cukup kuat juga ya dari segi dari segi modal buat merekrut pemain-pemain yang bagus oke saya juga sedikit menjelaskan saya juga sedikit menjelaskan karena masih ada aja mungkin beberapa teman yang nonton channel ini baru bergabung di baru bergabung di channel YouTube saya ini yang menanyakan tentang alat ini pendulung kemarin ada yang banyak sekali kemarin pada saya bikin channel YouTube ini kan saya sudah satu setengah tahunnya satu tahun satu tahun lima bulan ini sudah banyak di setiap video dijelaskan tentang alat ini namanya pendulung ya kemarin ada yang menanyakan ini gerak sendiri enggak atau digerakkan sama tangan ataupun wah digerakin sama tangan ini enggak ya ini murni gerak sendirinya ini walaupun kelihatan di kamera seperti saya gini-gini tapi goyang-goyang ini itu tapi ini murni gerakan tangan dan itu wah digerakkan tangan itu kan ya iya jangan emang kelihatan juga ini tangan saya pakai tangan kan enggak mungkin di aturan di Google juga coba cek sahabat-sahabat semuanya yang belum tahu aturan cara pegang pendulung di Google ya ini ini benar-benar gerak sendiri bisa gerak kiri kanan berputar loncat-loncat itu enggak bisa ini tangan kanan saya karena pak kamera kamera ini kamera depannya kamera handphone ini kamera depannya ini tuh ini harus pakai tangan kanan posinya harus pegang seperti ini juga bisa gerak sendiri tanpa digerakkan digoyang-goyang sama tangan kemarin masih aja ada yang komen gitu kan saya sedikit edukasi sama teman-teman semuanya ya dan ini walaupun ini gerak sendiri ini bukan sulap bukan kir bukan mistis tidak ada jin ataupun apa-apa banyak yang berkomentar juga ini tanpa pengetahuan yang luas yang masih awam membilang ini digerakkan sendiri itu sangat awam bilang ini mistis ada jinnya kafir atau musrik itu salah sekali ya total mungkin yang berbicara seperti itu sepertinya tidak waktu sekolahnya itu sering bolos ya karena ini adalah menggunakan gelembang elektromagnetik yang ada di dalam tubuh manusia dari otak diseluruhkan lewat tangan kanan itu ada gelembang elektromagnetik ada gaya gravitasi ada gelombang gravitasi ada energi beta dan teta ya yang bisa mengalur ke alam bawah sadar untuk mengaktifkan alam bawah sadar kesini bahasan mengenai pendulum adalah ada di dalam buku fisika kelas 3 SMA dan itu ada di ujian nasional tahun kemarin 2019-2017 ada di ujian nasional tentang pendulum analis jadi ini bukan sulap bukan mistis bukan sihir bukan jin bukan musrik saya mempercayai di dalamnya ada apa-apa tidak sama sekali ya karena saya juga seorang yang berbicara dengan sedikit pengetahuan saya ya menjelaskan untuk mengedukasi sahabat-sahabatku semuanya untuk tidak mempercayai perdukunan santet ilmu pelet dan lain-lain semuanya itu adalah hoax bohong semuanya tidak ada saya adalah orang yang tidak mempercayai adanya ilmu perdukunan dan lain-lain itu bohong saya bisa membuktikannya channel ini kurang lebih seperti channelnya Marcel Ladifal yang selalu menjelaskan kalau ilmu pelet santet perdukunan atau apa-apa itu adalah bohong saya juga ini sedikit mengedukasi kalau ini saya hanya menggunakan gelembang elektromagnetik mengaktifkan alam bawah sadar yang ada di dalam tubuh manusia sahabatku semuanya juga bisa mencobanya di rumah lihat cara pegangnya di Google ada cara pegang pendulum analis itu ada ya jangan jangan ini tahun 2022 jangan terlalu apa-apa yang aneh-aneh yang selalu dihubungkan dengan mistik takhayul musyrik dan lain-lain itu tidak selalu tidak selalu yang aneh itu mengandung mistik tidak selalu tidak selalu karena banyak sekali yang bisa dijelaskan dengan akal sehat manusia Insya Allah saya juga menjelaskan hal-hal ini juga saya dengan pengetahuan yang tidak tidak begitu banyak tapi cukuplah saya juga orang yang sekolah ya saya juga bisa mempertanggungjawabkan segala macam ucapan saya ini ya silahkan yang mau mencoba menggerakkan sendiri caranya seperti ini ada di buku fisika ataupun di Google caranya ataupun di kolom di kolom komunitas saya nanti saya share dimana ya cara penggunaannya seperti apa bisa bisa mempraktekan sendiri dan ini fungsinya bisa untuk menyimpulkan masalah mengambil pendapat mengambil kesimpulan semua orang bisa melakukannya bisa mengetahui jenis kelamin janin di dalam perut ibu bisa mengetahui jenis kelamin burung ikan ataupun pendulung ayam dengan pendulung ini ya cuman dengan digerakkan bukan digerakkan ini gerak sendiri ada aturannya oke selintas saya menjelaskan tentang beberapa pertanyaan yang sering diajukan dalam video saya saya khusus diselipkan di video ini karena karena kemungkinan video ini yang akan lebih banyak menonton daripada video-video yang lainnya ya oke dan juga jangan terlalu percaya sama prediksi saya jadikan sebagai ini hiburan saja ya jadikan ini hiburan saja sebelum pertandingan karena segala sesuatu pertandingan yang pastinya adalah ada di lapangan kalaupun saya betul itulah mungkin suatu kebetulan saja karena saya lagi fit lagi fit memprediksi jadi betul kalaupun kesalahan wajar saja karena saya juga seorang manusia seluruh memprediksi disini adalah manusia ini bukan meramal bukan ramalan ini hanya memprediksi alat yang saya gunakan ini hanyalah untuk hiburan untuk menarik untuk magnet menarik supaya penonton tersibur dan juga lebih tertarik daripada kalau saya tidak menggunakan ini padahal ini tidak ada apa-apanya tidak ada jin syakan misti karena saya orang yang sangat tidak mempercayai hal-hal seperti itu itulah edukasi yang diberikan daripada channel ini oke lanjut ke prediksi Borneo lawan Persib Persib kemarin tergusur dari peringkat satunya ya sekarang peringkatnya per saya bikin video ini adalah peringkat keempat dibawahnya Persibaya Bayangkara dan Arema terus sementara lawannya Borneo ini lumayan juga ya ini di atas 10 besar ya 7 besar ini Borneo cukup-cukup mengancam tim-tim besar juga tapi kalau dilihat dari segi pertemuan dan kemarin juga di pertandingan sebelumnya Persib menang ya ini juga dari segi pertemuan juga Persib kalau lawan Borneo itu cukup bagus ya Oke bagaimana kita langsung saja prediksi Borneo lawan Persib bakal menang Borneo tidak akan Borneo lawan Persib bakal menang Persib tidak akan Borneo lawan Persib bakal menang Persib menang Persib selesai 1 gol oke menang-menang Persib selesai 2 gol ini menang Persib ya jadi Borneo lawan Persib Bandung prediksi skor saya adalah Borneo Ece lawan Persib Bandung prediksi skor saya adalah 1-2 buat kemenangan Persib Bandung ya oke selesai 1 saja kali ini walaupun di pertandingan sebelumnya mungkin Persib ya yang menang ketika statusnya dikandang Persib nah oke nah itulah prediksi saya kali ini ya sekalian menjelaskan tadi yang dari awal itu ya saya tentang ini karena banyak sekali yang DM Instagram ataupun menanyakan ini alat apa mungkin sahabat-sahabatku semuanya lupa lupa ataupun bolos ya ataupun mungkin ada yang jurusan IPS ataupun jurusan bahasa ya kalau jurusan IPA di SMA kelas 3 itu ada ya dibahas tentang pendulum analisin itu dipraktek di laboratorium fisika ataupun kimia itu ada ya ini pendulum analis alat yang diciptakan di tahun 1600 masehi di Romawi ya jadi jaman Romawi ini alat ini dipergunakan untuk alat kedokteran ya dulu alat kedokteran jaman dulu sebelum ada alat-alat yang canggih seperti ini ronsen dan lain-lain ini alat untuk mendeteksi adanya penyakit di dalam tubuh kita itu bisa dideteksi misalnya penyakit jantung atau penyakit apa gitu kan untuk mendeteksi aja penyakit apa yang ada di sini sakit apa ataupun mendeteksi jenis kelamin yang ada di perut sang ibu ya gitu dipegang sama ibu itu 99% itu pasti akurat ya kalau tidak digunakan buat prediksi bola ini jadi yang sejatinya adalah pendulum analis ini ini bukan kalungnya ini bandul ataupun pendulum analis adalah adalah alat yang digunakan untuk menyimpulkan keputusan masalah misalnya kita mau mengambil keputusan untuk mengambil jurusan kuliah mengambil buka bisnis mengetahui barang yang hilang untuk mengingatkan daya ingat melatih konsentrasi untuk mengetahui jenis kelamin ikan jenis kelamin burung jenis kelamin ayam itu bisa ya misalnya ini jantan atau betina burung itu kan nggak tahu kalau burung-burung yang biasa kalau burung yang masih kecil anaknya ataupun ayam yang baru netes gimana cara mengetahui jantan atau betinanya itu bisa dengan pendulum karena kalau ayam yang sudah besar itu sudah mulai agak kelihatan dari ekornya tapi kalau yang baru netes ini dipergunakan di peternakan-peternakan di di Belanda ini pakai alat skin jadi para petani peternak di sana di Belanda coba cek di Google sekali-kali sekali-kali menambah ilmu pengetahuan pengetahuan dan wawasan tentang ilmu pengetahuan alam ya pendulum itu digunakan di peternakan-peternakan di Belanda bener nggak omongan ini si agen ini bener nggak cek aja di Google ya kalau nggak tahu kalau nggak nemu nanti saya yang carikan saya carikan nanti di tag di kolom komunitas saya cantumkan ya ada saya sudah banyak stoknya saya juga punya buku buku yang membahas tentang pendulum ini tidak mengandung ilmu sulap ilmu sihir santet pelet perdukunan karena saya adalah orang yang sangat tidak mempercayai adanya ilmu-ilmu seperti itu itu adalah ilmu bohong santet pelet perdukunan magic itu tipu daya muslihat dari syaitan itu ya menurut saya jadi kalau ada orang yang nonton video ini dan komentar itu musrik-syrik itu salah sekali itu anda sudah berpersangka buruk karena saya adalah kebalikannya dari orang yang mempercayai justru orang yang berkomentar wah itu kamu menggunakan alat-alat itu ada apa-apanya berarti anda yang mempercayai segala sesuatu yang aneh-aneh itu ada syirik ada musrik ada setannya ada dukunnya mempercaya itu sementara saya sendiri dalam hati kan tidak jadi anda sudah disana sudah so tahu dan berpersangka buruk disana karena siapa siapa sangka anda bisa menyangka hati saya mempercayai itu ada sesuatunya itu sudah berpersangka buruk dan itu persangka buruk itu adalah dosa yang paling besar ya dosa besar selain pada berbohong juga ya dan juga membunuh itu di atas di atas sana karena persangka buruk itu tidak akan lepas selama orang yang diperasangka burukannya itu tidak memaafkan ya selain daripada berhutang jadi kan kalau dosa-dosa yang lain itu bisa memohon ampunan pada sang pencipta sama Allah sama sang olik tapi kalau persangka yang dosa yang dibebankan kepada seseorang seperti hutang itu kan nggak bisa minta ampunan sama Allah sama orang tersebut yang disangkakan ataupun dihutangkan itu lebih beratnya lebih beratnya daripada dosa lainnya mudah-mudahan kita semua terhindar dari persangka buruk dan juga saya juga bisa terus-terusan mengedukasi sahabat-sahabat semuanya untuk tidak mempercayai adanya perdukunan saya juga tidak pernah meminta menyuruh mempercayai saya kalau prediksi saya itu betul ini hanyalah jadikan sebagai hiburan semata mudah-mudahan Anda terhibur dengan saya jadikanlah alat ini saya jadikan alat ini hanya untuk memancing orang-orang yang selalu beranggapan kalau hal-hal yang aneh-aneh itu berhubungan dengan mistis nanti saya setelah setelah terpancing masuk ke video ini saya edukasi saya edukasi untuk tidak mempercayai adanya perdukunan santet telep dan lain-lain itu bohong semuanya saya bisa membuktinya sedikit demi sedikit dengan segala pengetahuan yang terbatas yang ada di yang ada dari saya ini ya oke mungkin sedikit-sedikit dulu dari video ini ya mudah-mudahan di video berikutnya nanti saya ada sedikit edukasi yang lain saya juga sebetulnya membahas ini tuh sudah sangat sering kemarin juga di video waktu membahas timnas juga itu sudah sangat sering saya membahas tentang pendulung tapi lagi-lagi ada yang menanyakan ada yang menanyakan lagi terus dan lagi bisa jelaskan lagi langsung di video ini mudah-mudahan yang nontonnya banyak supaya semakin banyak lagi teman-teman yang teredukasi ya oke prediksi saya kesimpulannya tadi Borneo FC lawan versi Bandung adalah 1-2 ya buat kemenangan versi Bandung mudah-mudahan ada yang cocok dengan prediksi saya mudah-mudahan juga tidak ada yang tersinggung dengan prediksi saya karena serba salah ya kalau saya memenangkan terus satu pihak ini katanya saya mendukung ini kalau saya bilang kalah terus ini padahal saya semuanya juga pernah prediksi menang semuanya juga pernah prediksi kalah oke terima kasih sampai jumpa lagi di video saya yang berikutnya mudah-mudahan banyak yang teredukasi dengan video ini ya kalau prediksi itu jadikanlah hanya hiburan saja ya dari saya ini sampai jumpa lagi di video saya selamat menikmati